5. Jagohan Jilid 16. Sesudah membongkar pesanggerahan, Chin Bokong Perintah Kong Cuci memimpin seratus kereta perang mengiringkan Chin Hwi Kong, Sedang Kek Xia, Han Kan, Nio Ye Ubi, Kepok Tau, Kyok Pou Yang, Kwe E Yan dan Kyok Kip, semua rambut acak-acakan dan berjalan kaki mengikuti rajanya, seperti orang yang sedang mengantar peti jenazah. 7. Setelah tentara Chin berjalan pulang sampai di batas tanah yang ciu, negeri Chin, Chin Bokong segera memerintahkan berhenti dulu, diakumpulkan semua panglimanya untuk berunding. 8. Sesuai kehendak Tuhan aku berbuat kebaikan, kata Chin Bokong, aku berhasil menaklukan Raja Chin, aku telah mengangkat Igo menjadi raja di negeri Chin. Sekarang itu Raja Chin telah melupakan kebaikanku, sama saja dia berdosa kepada Allah. Maka aku menurut pendapatku hendak membunuh Raja Chin untuk sembahyang. Bagaimana pendapat kalian? Ucapan Tuhan ku benar sekali kata Kong Cuci menyatakan setuju. 9. Jangan, jangan tuanku bunuh dia, kata Kong San Chi. Chin ada negeri besar, kita tawan. Rajanya pasti rakyatnya jadi benci kepada kita, apalagi jika kita bunuh rajanya, pasti rakyatnya jadi bertambah gemas pada kita, boleh jadi Chin akan membalas pada Chin, akan terlebih hebat daripada pembalasan Chin pada Chin. Maksudku bukan hanya membunuh Chin Hui Kong, tetapi kita juga angkat Kong Cu Tiong Ji menggantikannya, kata Kong Cuci pada Chin Bokong. Jika kita bunuh yang jahat dan menggantinya dengan yang baik, pasti rakyat Chin akan bersyukur kepada kita. Mengapa mereka harus dendam pada kita? Kong Cu Tiong Ji seorang yang bijaksana, ayah dan senaknya dia sayangi. Ketika ayahnya meninggal pun, dia tak mengharapkan apa-apa. Aku ragu, apakah dia mau menerima menjadi Raja Chin, padahal kita membunuh adiknya Igou? Tidak ada beda siapapun yang kita angkat di sana. Seandainya Tiong Ji mau menjadi Raja Chin, pasti dia juga akan memusuhi kita, negeri Chin karena saudaranya mati di tangan kita. Malah tuanku membuat jasa baik. Tuanku dulu lenyap, kata yang lain. Kalau begitu, usir dia, penjarakan dia atau kembalikan dia ke negerinya, di antara tiga pilihan itu, yang manakah yang lebih baik? Tanya Chin Bokong. Memenjarakan dia cuma menyiksa seseorang, untuk kebaikan negeri Chin, apa gunanya? Mengusir dia pasti akan ada panglima atau menterinya yang akan menyambut kembali. Hamba rasa, lebih baik kembalikan dia ke negerinya. Dengan demikian tidak membuat sia-sia jika waktu dan tenaga kita terbuang sia-sia saja. Maksud hamba bukan mengembalikan dia dengan percuma saja. Lebih dulu kita minta dia. Menyerahkan lima buah kotamu yang ada di sebelah timur sungai Huangho, dan minta puteranya, Pangeran Gi, dijadikan jaminan di negeri kita. Baru kita buat perjanjian. Dengan demikian seumur-umur Chin Huikong tidak berani berbuat macam-macam pada Chin. Sudah. Lumerah kerajaan jatuh pada anaknya. Kita baiki Pangeran Gi, hingga turtun menurun Raja Chin tunduk pada Chin kata Chusong. Pendapat Chusong sungguh bagus kata Chin Bokong sambil tertawa. Segera dia perintahkan orangnya membawa Chin Huikong dan ditempatkan di istana di Gunung Lengtaisan, dengan dijaga oleh seribu orang. Ketika perintah Raja Chin Bokong hendak dijalankan, mendadak kelihatan mendatangi sekelompok budak istana mengenakan pakaian berkabung. Raja Chin Bokong terkejut, dia mengira terjadi apa-apa pada permaisurinya. Baru saja dia ingin bertanya, itu budak keraton sudah keburu buka suara. Baru saja Raja Chin Bokong hendak bertanya. Budak-budak itu sudah berkata, atas perintah Hu Jin kami disuruh menemui tuanku kata budak-budak itu. Hu Jin Belang Tian telah menurunkan bencana, hingga Raja Chin dan Chin bermusuhan. Sekarang Raja Chin telah ditawan, Hu Jin merasa malu. Jika tuanku tidak mengampuni Raja Chin, maka dia ingin mati saja. Semua terserah tuanku saja. Mendengar keterangan itu bukan main kagetnya Raja Chin Bokong. Sekarang apa yang dilakukan oleh Hu Jin tanya Chin Bokong. Sejak mendengar kabar Raja Chin tertangkap, dia segera berpakaian berkabung sahut budak itu, dia jalan kaki keluar istana, naik ke loteng Chong Tai dan tinggal di sana. Di kaki loteng. Dia tumpukan kayu-kayu bakar kering. Ketika Hu Jin dan puteranya naik maupun turun, mereka lewat tumpukan kayu kering itu. Jika Raja Chin tiba, Hu Jin bersama puteranya akan bunuh diri. Ini katanya demi cintanya pada saudaranya, Raja Chin. Oh, untung Chusong melarang membunuh Raja Chin kata Chin Bokong. Jika tidak, Hu Jin pasti sudah binasa. Segera dia perintahkan budak membuka pakaian berkabungnya, dia suruh mereka pulang. Beritahu pada Hu Jin Bok Ki, tidak lama lagi akan kuantarkan Raja Chin, kata Chin Bokong. Maka pulanglah para budak itu hendak melapor. Raja Chin Hui Kong ditahan di gunung Leng Tai San belum lama, pada suatu hari Kong San Chi menemuinya, dia menanyakan kesehatan Raja Chin. Tidak lama lagi Anda akan diantarkan pulang ke negerimu kata Kong San Chi. Sebenarnya pembesar Chin ingin membunuh Anda, tetapi karena permaisuri Rajaku ingin bunuh diri jika Anda mati, maka Anda dibebaskan. Tetapi dengan syarat kau harus menyerahkan lima kota yang Anda janjikan dulu, dan jaminkan pangeran gi pada kami. Kau boleh pulang. Raja Chin Hui Kong Girang, dia mengaturkan terima kasih pada Raja Chin yang murah hati, segera dia perintahkan Kio Kip pulang ke Chin, untuk memberi tahu Lui Seng mengenai syarat pemulangannya. Begitu menerima kabar itu, Lui Seng datang ke negeri Chin menemui Raja Chin Bokong. Dia serahkan peta lima kota serta dilampiri data penduduk, bangunan dan bahan makanan yang ada di lima kota itu, juga pangeran gi diserahkan sebagai jaminan. Tetapi mengapa pangeran gi tidak ikut datang tanya Raja Chin Bokong? Karena dianatara pembesar Chin belu sepakat semua, maka sementara pangeran gi tinggal dulu di Chin, kata Lui Seng. Begitu Rajaku kembali, pangeran gi akan segera kemari. Ketika Raja Bokong menanyakan ketidakcocokan di antara pembesar Chin, oleh Lui Seng dijawab. Atas masalah ini ada dua pendapat, ada yang ingin mengangkat pangeran gi sebagai pengganti Raja Chin, ada yang berharap Raja Chin dibebaskan, kata Lui Seng. Chin Bokong menganggup mengerti. Segera dia perintahkan Beng Beng Si menetapkan batas-batas lima kota, dan menempatkan panglima serta tentara untuk menjaganya. Kemudian Raja Chin ditempatkan di perbatasan dengan status sebagai tamu agung. Sesudah semua beres Raja Chin Bokong memerintahkan Kong San Chi mengantarkan Lui Seng dan Raja Chin Hwi Kong pulang ke negerinya. Dua bulan lamanya Chin Hwi Kong menjadi tawanan di negeri Chin. Di antara menteri-menterinya yang ikut sengsara semua ikut pulang, kecuali Keksia yang karena sakit telah meninggal di negeri Chin. Tatkala Chin Hwi Kong hampir sampai di kota Kang Chiu, pangeran gi dengan mengajak hotut, kiok peng, kengde, gerosok, sumaswat dan putte keluar untuk menyambut. Raja Chin Hwi Kong ketika melihat kengde segera menjadi marah sekali, dia ingat saat keretanya terperosok di lumpur, kengde tidak mau menolonginya, sehingga dia tertangkap. Segera dia panggil kengde menghadap, sesudah dia damprat dengan sengit kengde akan dihukum mati. Gerosok dan Kek Poutou meminta ampun, tetap ini Yoye Ubiang juga jengkel pada kengde, karena ketika hampir Raja Chin Bokong hampir terangkap, kengde menyuruh dia menolong Raja Chin Hwi Kong, sehingga Raja Chin lolos. Chin Hwi Kong memutuskan. Kengde harus dihukum mati. Sesudah Chin Hwi Kong ada di istana, dia memerintahkan pada pangeran gi agar ikut bersama Kong San Chi ke negeri Chin, Raja Chin minta agar jenazahnya Tau dan I dikirim ke negeri Chin untuk dikuburkan. Pada suatu hari, Raja Chin Hwi Kong memberitahu Kiyok Peng bahwa dia khawatir Tiong Ji menyerang ke negerinya. Kalau begitu lebih baik kita bunuh saja Tiong Ji, usul Kiyok Peng. Siapa yang diperintah untuk tugas membunuh dia tanya Raja Chin Hwi Kong. Pute saja, kata Kiyok Peng. Raja Chin Hwi Kong segera memanggil Pute dan diam-diam diperintah membunuh Tiong Ji. Tiong Ji sudah 12 tahun lamanya menetap di negeri E, kata Pute. Dulu Raja E memerangi bangsa Kiyok Ji, berhasil menangkap dua perempuan bernama Siok Kui dan Kui Kui, keduanya berparas elok. Kemudian Raja E menikahkan Kui Kui dengan Tiong Ji, sedangkan Siok Kui dinikahkan dengan Tio Swi. Masing-masing melahirkan anak lelaki. Maka menurut hamba karena Tiong Ji sudah hidup tentram, dia pasti tidak bermaksud mengganggu kita lagi. Jika tuanku tetap ingin membunuhnya, jangan gunakan angkatan perang. Jika kita serang dia, pasti Raja E akan membantu dia. Kita kirim saja pembunuh bayaran untuk membunuhnya, kata Pute. Raja Shin Hui Kong setuju, Pute dihadiahi uang emas dan diperintahkan mencari pembunuh bayaran, jika berhasil akan diberi hadiah besar. Peribahasa mengatakan jika tidak mau ada yang mengetahui, jangan lakukan perbuatan itu, jika tidak mau ada yang mendengar, jangan bicarakan masalah itu. Sekalipun Raja Shin Hui Kong cuma menyuruh Pute seorang, ternyata ada juga budak yang tahu rahasia ini. Ketika Hotut mengetahui Pute dengan menghambur-hamburkan uang mencari orang gagah, Hotut jadi curiga. Diam-diam dia menyelidikinya. Hotut Ipar Raja Almarhum, dia banyak kenal dengan para budak istana. Tidak heran keterangan yang dia cari segera didapatkan. Alangkah kagetnya Hotut ketika mengetahui rencana pembunuhan terhadap Tiong Ji tersebut. Maka segera dia menulis surat rahasia dan mengirimkannya kepada Tiong Ji di negeri ek. Hotut ketakutan setengah mati. Padahal di negeri ek, Tiong Ji santai dan sedang berburu binatang liar. Pada suatu hari, Tiong Ji bersama Raja ek sedang berburu di tepi sungai Wiswi, Datanglah seseorang minta bertemu dengan dua saudara Ho. Orang itu mengaku sebagai utusan Hotut dari negeri Chin. Mendengar kabar itu Homo dan Hoian terkejut. Biasanya ayah belum pernah mengirim kabar, sekarang mendadak mengirim surat, pasti ada undusan penting. Kata Homo. Segera utusan itu dipanggil menghadap dan diaterima surat dari Hotut. Lalu membuka dan mengacanya. Cukong hendak membinasakan Kongcu Tiong Ji, dia sudah memerintahkan Putih, dalam. Tiga hari mendatang sudah berangkat ke negeri ek dengan mengajak pembunuh bayaran. Mereka. Kau berdua, segera beritahu pada Kongcu supaya segera menyingkir ke lain negeri, jika terlambat sedikit saja, niscaya bisa mendapat bencana. Homo dan Hoian sangat terperanjat sesudah membaca surat itu, mereka memberitahu Tiong Ji. Tapi Tiong Ji merasa sangsi. Anak istriku semua ada di sini, maka disinilah rumah tanggaku berada, lalu aku mau pergi kemana lagi kata Tiong Ji. Kedatangan kami ke sini, bukan untuk mencari rumah supaya Kongcu menetap di sini, tetapi hendak berikhtiar untuk mendapatkan negara, kata Hoian. Karena belum ada kesempatan, terpaksa menumpang di negeri ek. Di sini kita sudah terlalu lama dan sekarang Putih datang, seolah dia diutus oleh Allah untuk memaksa Kongcu pergi ke negara yang lebih besar. Jika kita pergi dari sini, kita mau pergi ke negeri mana tanya Tiong Ji. Raja C.E. meskipun sudah tua, tetapi dia masih menjadi yang terkuat sekarang ini, kata Hoian. Dia baik pada semua raja muda sekalipun Koan Tiong dan Sepeng sudah meninggal, di istananya kurang orang yang pandai. Jika Kongcu ke sana kita tunggu sampai saatnya tiba untuk kembali ke negeri Chin. Mungkin kita dibantu oleh Raja C.E. Tiong Ji setuju atas saran itu. Maka dia pulang untuk memberitahu keluarganya. Raja Chin menyuruh orang hendak membunuhku, kata Tiong Ji dengan sedih. Maka aku berniat pergi ke negeri besar untuk menyingkirkan diri. Kelak jika ada rejeki, aku akan berserikat dengan Raja Chin untuk pulang ke negeri Chin. Kau rawat anak kita, jika sudah 25 tahun aku tidak kembali, kau boleh ikut orang lain. Aku tidak dapat menghalangi niatmu, kata Kui Kui. Jangankan baru 25 tahun, sekalipun harus 100 tahun, akan kutunggu jika aku ada umur. Sedang Tiong Ji berkata pada istrinya, Kui Kui, Tio SWI pun meninggalkan pesan pada Syok Kui. Betapa sedihnya mereka karena harus berpisah. Esok paginya, Tiong Ji perintahkan Ong Syok menyiapkan kereta dan siap akan berangkat. Saat Tiong Ji sedang mengatur anak buahnya, tiba-tiba datang utusan dari Hotuk menyampaikan kabar pada Ho Yan dan Homo, bahwa Putih sudah berangkat dan sedang menuju tempat Tiong Ji. Bukan main kagetnya Tiong Ji, dengan tidak tukar pakaian lagi bersama dua saudara Ho segera berangkat. Ong Syok yang hanya membawa kereta kecil segera menyusul Tiong Ji, dan dia minta mereka berangkat. Tio SWI dan yang lainnya sudah tidak keburu naik kendaraan, semua berjalan kaki untuk menyusul. Setelah semua orang berkumpul, Tiong Ji segera bertanya. Mengapa Tau Si tidak ikut tanya Tiong Ji? Di antara anak buah Tiong Ji melapor bahwa Tau Si telah kabur entah kemana. Tiong Ji jadi sangat berduka, karena semua barang berharga miliknya hilang di bawah kabur oleh Tau Si. Sesudah berjalan setengah hari lamanya Tiong Ji bersama rombongannya berangkat, Raja Ek baru mengetahuinya. Dia akan membekali uang pada Tiong Ji, tetapi sudah tidak sempat. Raja Ek mencari tahu, kenapa Tiong Ji pergi dari negerinya. Sesudah tahu, Raja Ek melakukan penjagaan keras di negerinya. Ketika Put Teh sampai di negeri Ek, Put Teh ditahan dan diperiksa. Karena tidak bisa memberi keterangan yang jelas, Put Teh tidak diizinkan masuk ke negeri Ek. Terpaksa Put Teh kembali ke negeri Chin dan memberi tahu hal itu pada Raja Chin Huikong. Raja Chin tidak bisa bilang apa-apa, melainkan cuma menyesal dan penasaran. Tad kala Tiong Ji dan menteri-menterinya sudah keluar dari perbatasan negeri Ek, karena tidak punya ongkos di perjalanan, mereka sangat menderita sekali. Selang beberapa hari, mereka sampai di perbatasan negeri Wi. Pembesar negeri Wi yang menjaga perbatasan negerinya segera menahan Tiong Ji dan rombongannya. Kalian semua mau ke mana? Tanya si penjaga. Ini majikan hamba, pangeran Tiong Ji. Karena ada bahaya, maka kami ingin mencari tempat aman, jawab Tio SWI. Tujuan kami ke negeri CE maka kami mohon diberi jalan. Penjaga perbatasan tidak keberatan, Tiong Ji dan rombongannya diizinkan masuk ke negeri Wi. Sedang dia langsung melapor pada rajanya. Perdana Menteri Leng Syok dari negeri Wi, berkata pada Raja Wi Bun Kong. Sebaiknya tuanku menyambut kedatangan pangeran Tiong Ji dengan manis, kata Leng Syok. Tetapi Raja Wi Bun Kong tidak setuju, dia berkata, negeriku bertetangga dengan negeri Chow, sedikitpun aku tidak berhutang budi pada negeri Chin. Sekalipun Raja Wi dan Raja Chin Satusi, marga, tetapi belum berserikat. Sekalipun dia melarat, sebagai tamu kita harus menjamunya. Hal itu buang waktu dan biaya saja. Lebih baik kita usir saja diadari sini. Sehabis berkata begitu, Raja Wi mengeluarkan perintah, agar Tiong Ji dilarang masuk ke negeri Wi. Tiong Ji tidak bisa berbuat apa-apa, terpaksa menahan sabar dan meneruskan perjalanan. Tetapi Gui Chun dan Tian Kiat menjadi gusar, mereka merasa geram sekali pada penghinaan Raja Wi ini. Raja Wi tidak punya aturan kata Gui Chun pada Tiong Ji. Akaha, biarkan saja, jangan ambil pusing, kata Tio SWI. Ular besar atau naga, jika hilang pengaruhnya seumpama seekor cacing saja. Kongcu harus tahan sabar saja, meski orang sudah tidak punya aturan, kita sedang tak berdaya. Karena Raja Wi sebagai tuan rumah tidak punya aturan, bagaimana kita rambok saja. Rakyatnya kata Tian Kiat. Orang yang merampok namanya penjahat, kata Tiong Ji dengan air matu berlinang-linang. Biarlah aku sengsara menanggung lapar, aku tidak sudi menjalankan pekerjaan penjahat. Mendengar ucapan pangeran Tiong Ji semua anak buahnya terharu bukan main. Pangeran Tiong dan anak buahnya semuanya belum makan pagi, dengan menanggung lapar. Mereka berjalan perlahan-lahan. Tidak lama pagi pun sudah menjadi siang. Waktu itu mereka sudah sampai di suatu tempat yang disebut Gergolok, di sana mereka melihat sekelompok petani sedang berkumpul makan nasi di atas gili-gili. Karena sangat kelaparan, pangeran Tiong Ji segera memerintahkan pada Hoian menemui para petani itu minta dibagi sedikit makanan. Sobat datang dari mana tanya salah seorang petani itu. Kami dari negeri Qing, itu orang yang ada di atas kereta majikan kami, kata Hoian sambil menunjuk pada Tiong Ji. Karena kami hendak berjalan jauh dan di sini kami kekurangan ransum, maka ingin minta sedikit makanan pada kalian. Ha, ha, ha. Hi, hi, hi para petani tertawa semua. Di antaranya ada yang berkata, mengapa seorang laki-laki tidak mampu mencari makanan sendiri, malah menumpang makan pada kami orang miskin. Kami petani pedusunan, kami kerja keras baru bisa makan. Mana kami punya makanan lebih. Hoian jadi sangat mendongkol dan malu, tetapi seberapa bisa dia tahan sabar dan berkata lagi, kendati tidak dapat makanan, bisakah kami diberi alat masak. Salah seorang petani itu mengambil sebongkah tanah sambil tertawa cengar-cengir dia berikan pada Hoian sambil berkata, Nah, tanah ini kau bikin alat masak. Gui Chun yang sudah sangat mendongkol atas kekurang ajaran petani itu, sudah tidak bisa menahan sabar lagi. Setan dusun. Kau kurang ajar sekali. Mengapa kau begitu berani menghina kami dia memaki? Gui Chun merebut alat masak terbuat dari tanah milik petani yang dia banting sampai wancur. Tiong Ji pun sangat murka, segera mengambil cambuk hendak menghajar petani-petani itu. Tetapi Hoian segera mencegah tindakan Tiong Ji et mendapatkan nasi gampang, tetapi mendapatkan tanah susah. Tanah adalah modal utama sebuah negara. Allah telah meminjam tangan petani untuk menyerahkan tanah kepada Kongcu, ini adalah alamat Kongcu bakal mendapat negeri. Mengapa marah? Sebaiklah Kongcu turun dari kereta terima tanah itu. Tiong Ji menuruti saran dari Hoian, dia turun dari keretanya, dengan hormat dia sambut tanah itu. Petani-petani itu keheranan menyaksikan sikap Tiong Ji ini. Mereka lalu berkumpul dengan kawan-kawannya dan tertawa terbahak-bahak. Mereka pikir mereka telah bertemu dengan serombongan orang kurang waras. Tiong Ji dan semua pengikutnya tidak menghiraukannya. Mereka meneruskan perjalanan mereka. Setelah berjalan kira-kira 10 li lebih, saking laparnya banyak yang tidak bisa meneruskan perjalanannya. Mereka segera berhenti dan istirahat di bawah sebuah pohon. Ketika itu Tiong Ji merasakan sangat kelaparan, sehingga sekujur badannya menjadi lemas, dia rebahkan kepalanya di lutut Homo sambil petiduran. Cui masih membawa sedikit bubur rencer, kata Homo terharu, ia berjalan di belakang, sebaiknya tunggu dia. Bubur rencer itu, kata Gui Chun, untuk Cui sendiri pun tidak akan cukup, barangkali malah sudah tidak tersisa. Semua berebut mencari rumput dan akar yang bisa mereka masak untuk dimakan. Tetapi Tiong Ji tidak bisa makan makanan itu. Tiba-tiba datang Kecu Cui membawa semangkok daging rebus yang dia suguhkan kepada Tiong Ji, yang segera dimakannya dengan lahap sekali. Sesudah selesai makan Tiong Ji segera bertanya, di tempat seperti ini, dari manakah kau bisa mendapatlan daging selezat itu tanya pangeran Tiong Ji. Itu daging paha hamba, tuanku, jawab Kecu Cui, karena hamba mendengar pepatah. Begini, anak yang berbakti mengorbankan dirinya untuk membela orang tuanya, sedang. Hamba yang setia berkorban untuk membela majikannya. Sekarang Kongcu kebetulan kekurangan makanan, maka hamba sengaja memotong paha hamba untuk tuanku makan. Ya, Allah, telah menyusahkanmu sungguh keterlaluan, di kemudian hari entah aku bisa membalas budemu entah tidak kata Tiong Ji sambil menangis. Biarlah hamba doakan supaya Kongcu bisa segera pulang ke negeri Tcheng, jawab Kecu. Cui. Kalau hamba telah melakukan kewajiban hamba, dan memotong paha hamba. Itu bukan karena hamba mengharapkan untuk mendapatkan balasan, maka jangan Kongcu pikiran soal itu. Bab 21. Sementara itu Tio SWI yang berjalan belakangan baru sampai di tempat itu. Semua bertanya mengapa Tio SWI berjalan demikian lambat. Aku terlambat sampai, karena kakiku tertusuk duri, aku tidak bisa berjalan cepat, sahut Tio SWI. Kemudian dia keluarkan bekalnya dari dalam bumbung bambu, dia suguhkan kepada. Pangeran Tiong Ji. Apakah kau tidak merasa kepayahan karena lapar? Mengapa kau tidak mau makan sendiri? Bekal itu tanya Tiong Ji dengan terharu. Meskipun hamba sangat lapar, mana hamba berani melupakan tuanku yang juga pasti lapar seperti hamba, sahut Tio SWI. Homo sengaja bergurau pada Gui Chun. Coba jika bekal ini ada di tangan Gui Chun, barangkali sudah jadi hancur di dalam perutnya, kata Homo sambil tertawa. Gui Chun jadi malu segera dia membuang muka. Pangeran Tiong Ji membagi bubur hancur itu pada Tio SWI, tetapi Tio SWI tidak tega memakannya sendiri, segera dia tambahi air dan dimasak lagi, kemudian dia bagi rata dengan semua orang. Melihat hal itu, Tiong Ji jadi menghela nafas dan merasa kagum pada Tio SWI yang demikian baik hati itu. Sesudah masing-masing selesai makan, barulah mereka meneruskan perjalanan. Di sepanjang jalan mereka mencari makanan, begitulah dengan menanggung lapar dan kelelahan akhirnya mereka sampai di negeri C.E. Raja C.E. Hoan Kong memang sudah mendengar Kongcu Tiong Ji adalah seorang bangsawan yang budiman. Setelah mengetahui Tiong Ji telah sampai di perbatasan negaranya, Raja C.E. segera mengiring utusan pergi keluar. Kota, untuk menyambut tamu itu untuk diajak masuk ke dalam kota dan diberi sebuah gedung tempat tamu-tamu itu istirahat. Kemudian Raja C.E. Hoan Kong segera mengatur pesta untuk menghormati pangeran Tiong Ji dan menteri-menterinya itu. Di tengah pesta sedang berlangsung, sesudah membicarakan berbagai masalah, akhirnya Raja Hoan Kong bertanya pada Tiong Ji. Apakah Kongcu membawa famili dan keluarga mutanya Raja C.E.? Untuk membawa diri sendiri saja rasanya susah bukan main, bagaimana hamba bisa membawa keluarga hamba sahut Tiong Ji? Jika aku tidur sendiri saja dalam satu malam, rasanya sama lamanya seperti setahun, kata C.E. Hoan Kong sambil tersenyum, Kongcu dalam pengembaraan, dan tidak ada orang mengurus, sungguh kasihan sekali. Segera C.E. Hoan Kong memilih di antara kaum keluarga perempuannya yang berparas cantik, lalu dia serahkan kepada pangeran Tiong Ji, serta dia hadiahkan kuda 20 pasang. Tiong Ji mengaturkan terima kasih untuk kebaikan Raja C.E. ini. Sejak saat itu, jika Tiong Ji berpergian keluar, semua pengikutnya naik kuda. Kebaikan Raja C.E. Hoan Kong kepada pangeran Tiong Ji luar biasa, dia selalu mengirim makanan dan kebutuhannya setiap saat. Mengetahui Raja C.E. Hoan Kong begitu baik Budi, Tiong Ji jadi sangat terharu dan girang. Dengan menghela nafas dia berkata, dulu aku cuma mendengar saja tentang kebaikannya. Sekarang aku membuktikan sendiri. Pada tahun C.E. Hoan Kong ke-8, saat itu Raja C.E. Hoan Kong sudah bertahta yang ke-42-nya. Setelah K.E. Hoan Kong dan sepeng meninggal dunia, Raja C.E. Hoan Kong menyerahkan urusan pemerintahan kepada Pau Syokji. Tetapi Raja C.E. selalu ingat pada pesanan K.E. Hoan Kong almarhum. Sejak dia mengangkat Pau Syokji menjadi Perdana Menteri, dia usir si Tiau, E.G. dan Kong Chu Ke-Hong. Akan tetapi sejak saat itu, ketiga orang Raja C.E. selalu bimbang dan berduka. Segalanya seolah jadi serba salah dan dia jarang tertawa atau gembira. Tiang Wike, salah satu di antara permaisuri Raja C.E. Hoan Kong, karena melihat sikap suaminya begitu, lalu menyarankan agar Raja C.E. memanggil kembali ketiga orang itu. Diberi saran oleh istrinya, Raja C.E. Hoan Kong senang. Karena dia selalu memikirkan ketiga orang yang dia sayang itu. Lalu mereka diberi pekerjaan kembali seperti dulu. Setelah Pau Syokji mengetahui hal ini, segera dia temui Raja C.E. Hoan Kong. Dia coba mencegah agar ketiga orang itu jangan dipakai lagi. Tetapi Raja C.E. tidak menghiraukannya. Dengan kesal dan penasaran Pau Syokji pulang. Karena kesal Pau Syokji sakit, tidak berapa lama meninggal dunia. Sejak Pau Syokji meninggal dunia, Sipiau, Ekji dan Kong Chukai Hang jadi berpengaruh sangat besar, sekarang tidak seorang pun yang mereka takutkan lagi. Waktu itu Raja C.E. Hoan Kong sudah tua dan mulai malas mengurus pemerintahan, sehingga ketiga dorna itu bisa mengatur semua urusan di dalam dan luar negeri sesuka mereka. Siapa yang mau menurut kemauan mereka, maka hidupnya akan sejahtera. Jika bukan berpangkat tinggi, pasti dia menjadi seorang hartawan orang yang menentang kalau tidak dihukum mati, dia diusir atau dipenjarakan. Raja C.E. Hoan Kong mempunyai tiga orang nyonya, yaitu yang disebut Ong Ki, Ciki dan Choa Ki, tetapi semuanya tidak punya anak. Sedang Ong Ki dan Ciki sudah meninggal dunia. Sekarang tinggal Choa Ki, tetapi karena kurang ajar dia dikembalikan ke negeri Choa. Di samping itu Raja C.E. punya enam orang selir yang sangat disayang. Mereka diperlakukan tak beda dengan permaisuri saja. Dari keenam selirnya itu masing-masing melahirkan seorang putra. Pertama Tiang Wiki melahirkan Pangeran Bukui, yang kedua, Xiao Wiki melahirkan Pangeran Goan, yang ketiga, Deki melahirkan Pangeran Chiao, yang keempat, Kat Eng melahirkan Pangeran Poan, yang kelima, Bit Ki melahirkan Pangeran Xiang Jin, dan yang keenam, Seng Hoa Chu melahirkan Pangeran Yang. Di antara keenam selirnya, hanya Tiang Wiki yang paling lama mengurus Raja C.E. Hoan Kong. Di antara keenam Pangeran, juga cuma Bukui yang usianya paling tua. Pembesar paling disayang oleh Raja C.E. Hoan Kong, yaitu Sitiao dan F.G, semuanya baik pada Tiang Wiki. Karena Raja C.E. Hoan Kong selalu mendengarkan kedua dorna ini, maka dia menyatakan. Setuju hendak mengangkat Pangeran Bukui menjadi ahli warisnya. Tetapi kemudian karena merasa sayang oleh kepandayan Pangeran Chiao, ditambah lagi Raja C.E. pun sudah pernah minta saran dari Kuantiong Almarhum. Bahkan Kuantiong setuju Pangeran Chiao yang akan menjadi ahli warisnya. Hal itu pun sudah disampaikan pada Raja Song Siang Kong. Kakek Pangeran Chiao. Pangeran Keheng sangat baik pada Kong Chu Poan, maka dia hendak beri khtiar supaya Poan yang menjadi pengganti Raja C.E. Sedangkan Pangeran Siang Jin senang mempelajari ilmu perang dan menarik perhatian rakyat, karena sikapnya yang ramah. Sedang ibunya disayang oleh Raja C.E. Maka tidak heran dia juga ingin menggantikan ayahnya. Hanya Pangeran Yang yang pasrah dan tidak terlalu berharap, dia sadar ibunya hanya seorang anak menteri negeri Song, sebaliknya ibu lima saudaranya semua anak raja. Ketika ibu mereka mengajukan usul pada Raja C.E. agar putra mereka menjadi ahli waris. Kerajaan, Raja C.E. yang tidak mau pusing mengiakan semua permintaan ke enam selirnya itu. Ketika C.E. Hoan Kong jatuh sakit dan sakitnya parah, si Piau dan E.G. segera mengatur siasat. Mereka memasang papan larangan, siapapun dilarang masuk menemui Raja C.E. yang sedang sakit. Hanya Pangeran Bukui dan ibunya, Tiang Wiki yang boleh ada di istana. Siapapun dilarang menemui Raja C.E. Ketika penyakit Raja C.E. semakin parah dan sudah tidak ada harapan akan sembuh, maka si Tiau dan E.G. menganggap sudah tiba saatnya yang baik. Segera si Tiau dan E.G. mengusuir semua pelayan istana, dan pintu istana ditutup rapat. Bahkan E.G. dan si Tiau memerintahkan membuat tembok, agar orang tidak bisa masuk. Di tembok itu dibuat sebuah lubang untuk anak kecil masuk ke dalam melihat keadaan Raja C.E. yang lainnya tak boleh masuk. Penjagaan di sekitar istana pun diperketat. Juga mereka mengerahkan pasukan untuk memantau, siapa tahu ada Pangeran yang menggerakkan pasukannya untuk membuat ulah. Mereka akan dihajar habis-habisan. Selang tiga hari, penyakit Hoan Kong semakin berat, hingga tidak ada harapan bisa hidup lama lagi. Dua dorna itu merasa sudah hampir sampai waktu yang baik, mereka lalu usir semua budak lelaki atau perempuan yang jaga Hoan Kong dan tutup rapat pintu keraton. Sedang kamar tidur Hoan Kong dan sekitarnya didirikan tembok kira-kira tiga tumbak tingginya, memutus perhubungan di dalam dan di luar. Cuma di bawah tembok ada dibikin satu lubang anjing, perlunya setiap pagi dan sore dorna itu memerintah budak kecil menerobos ke dalam untuk memeriksa apa Hoan Kong sudah mati atau belum. Juga dorna mengatur bala tentara keraton, menjaga apabila Kong cu menggerakkan pemerontakan. Demikian keadaan di istana Raja C.E. yang semula menjadi Raja Jagowan, sekarang nasibnya demikian buruknya. Sesudah demikian lama Raja C.E. Hoan Kong rebah saja di atas pembaringannya. Pada suatu hari karena perutnya merasa lapar dia hendak bangun, tetapi tidak kuat, lalu ia berteriak memanggil pelayan, tetapi tidak ada yang datang. Saat Raja C.E. membuka matanya dia jadi keheranan, tiba-tiba dia mendengar ada orang yang jatuh dari atas, ketika dia perhatikan, orang itu adalah An Goji, perempuan yang kurang disukainya. Aku lapar, aku ingin makan bubur, coba kau pergi ambilkan, kata Raja C.E. Hoan Kong pada gundiknya itu. Tuanku tidak akan memperoleh bubur, sahut Ngoji. Kalau tidak ada bubur, ambilkan saja aku air hangat, air hangat juga tidak ada. Eh, mengapa begitu tanya Raja C.E. Hoan Kong dengan heran? E.G. dan Si Tiau telah membuat huru hara, mereka telah menjaga keras pintu keraton, dan mendirikan tembok yang tingginya tiga tombak untuk memutuskan bagian dalam dan luar istana. Maka dari manakah kita bisa mendapatkan makanan? Tetapi mengapa kau bisa datang ke sini? Tanya Raja C.E. dengan lebih heran. Aku tahu cukong tidak begitu cinta kepadaku, kata gundik yang baik hati itu dengan melelehkan air matanya, meskipun cuma sekali saja cukong membuat aku beruntung, tetapi aku tidak bisa melupakan cukong. Maka dengan tidak menghiraukan bahaya dan keselamatan jiwaku, aku telah naik ke tembok dan datang ke sini, karena aku ingin menunggui cukong hingga sampai ajal. Pangeran Ciawada di mana? Karena penjagaan oleh dua dorna itu sangat ketat, dia tidak bisa masuk istana kata gundiknya. Raja C.E. Hoan Kong menghela nafas dan berkata, Ya Allah, ternyata omongan Tionghu benar-benar omongan seorang nabi. Apa yang dikatakan, tidak meleset sedikitpun. Lantaran aku bodoh, patut hari ini aku harus menerima nasib seperti ini. Sesudah itu dari meter Raja C.E. mengucur air matanya deras sekali, dan sesaat kemudian dia berteriak pula. Oh Allah, apakah memang ini sudah takdir Siaw Pa hari ini harus menemui ajalnya kata Raja C.E. yang dulu bernama Siaw Pa ini. Sesudah beberapa kali berteriak, akhirnya dia muntah darah. Gundik yang baik hati itu lalu memeluk Raja C.E. Hoan Kong dan mengusap-ngusap punggung Raja C.E. sedang air matanya berlinang-linang, karena dia merasa terharu sekali atas nasib Raja Jago ini. Aku ada punya enam Ji Hau Jin, nyonya kedua, yang aku cintai dan enam Kong Chu. Pangeran, yang aku paling sayang, kata Raja C.E. sambil menangis. Tetapi sekarang tidak seorang pun yang ada di depan mataku, melainkan kau titik yakah seorang saja yang mengantar kematianku. Ya, Nona, sesungguhnya aku merasa menyesal sekali, dulu aku tidak memperhatikanmu. Sudah. Harap Cukong jaga baik-baik dirimu, ratap anging goji. Seandainya sampai tidak beruntung, aku pun ikhlas untuk ikut mati bersama-sama denganmu, Raja C.E. Hoan Kong menggelengkan kepala, kemudian dia tutup mukanya dengan tangan bajunya, sesudah itu dia menghela nafas beberapa kali, akhirnya meninggal. Ketika meninggal usia Raja C.E. sudah 73 tahun, melihat junjungannya sudah meninggal, anging goji menangis sedih sekali. Dia hendak berteriak memanggil orang, tetapi dia ingat, tembok begitu tinggi dan kuat, teriakannya tidak akan terdengar. Ketika dia ingin memanjat akan keluar, tidak ada tangga maupun alat untuk dipakai memanjat. Tiba-tiba dia ingat ucapannya tadi, bahwa dia ingin mati bersama junjungannya. Sesudah menutupi tubuh Raja C.E. dengan bajunya, dia menghampiri tiang, lalu membenturkan kepalanya hingga binasa. Malam harinya, budak kecil yang ditugaskan masuk lewat lubang untuk melihat keadaan Raja C.E. Kaget saat mengetahui Raja C.E. telah meninggal dan otaknya sudah berhamburan. Buru-buru dia menerobos dan melapor pada E.G. dan si Tiau tentang kejadian itu. Mendengar kabar itu mereka yakin saja, lalu menyuruh orang-orangnya membobol tembok. Kedua dorna pun masuk untuk melihat sendiri. Mereka kaget karena di sana ada dua mayat yang kepalanya hancur, sedang Raja C.E. tetap menggeletak di atas pembaringan meninggal dunia. Dua dorna itu keheranan, tetapi budak istana ada yang mengenali mayat perempuan itu. Dia memberitahu dua dorna yang mengangguk dan terheran-heran. Sesudah melakukan pemeriksaan, kedua dorna jadi sangat girang, lalu mereka berunding mengenai pengangkatan Raja Pengganti. Mereka kemudian mengambil putusan sebelum mengurus jenazah C.E. Hoan Kong. Lebih dulu mereka akan membinasakan Kong Cu Tiau, supaya pangeran Bu Kui dengan mudah bisa naik tahta. Mereka segera memimpin pasukan pergi menyerang Teng Kiong, istana tengah, kediaman pangeran Tiau. Untung di antara budak istana ada yang merasa kasihan pada Kong Cu itu, sebelum E.G. Alias yang Bu dan si Tiau mengerahkan tentaranya, budak itu buru-buru memberitahu kabar jelek itu kepada pangeran Tiau. Pangeran Tiau kaget mendapat kabar itu, malam itu juga dia pergi ke rumah K.H.O.H.O.U. Untuk minta nasihat bagaimana sebaiknya dia bertindak. Perdana Menteri itu memberi saran. Lebih baik Cukong menyingkirkan diri ke negeri Song, sebab dulu Raja C.E. Hoan Kong. Sudah pernah berpesan pada Raja Song Siang Kong untuk membantu tuanku, jika ada bahaya, kata K.H.O.K.H.O.H.O.U. Dengan menyamar pangeran Tiau pergi lewat pintu kota timur, di situ, C.E. Hoan Kong yang menjaga, famili dari K.H.O.H.O.H.O.U. Maka dengan mudah pangeran Tiau bisa keluar, malah C.E. Hoan Kong juga ikut dengan pangeran Tiau melarikan diri ke negeri Song. Ketika Yong Bu dan si Tiau datang, mereka langsung mengepung gedung pangeran Tiau. Tetapi gedung itu sudah kosong. Mereka mencarinya dan tidak ada hasilnya. Menjelang Fajar, dua dorna yang sudah putus harapan itu, kembali bersama pasukannya. Sebelum sampai di istana, mereka melihat pintu istana sudah terbuka dan di sana banyak menteri yang sudah berkumpul. Mereka mendengar dua dorna mengerahkan pasukan, maka menteri-menteri itu mengira ada kekacauan di istana, itu sebabnya mereka datang. Di istana mereka akhirnya tahu bahwa Raja C.E. Hoan Kong telah meninggal dunia. Tidak heran mereka jadi tidak puas, apalagi mendengar istana tengah dikepung. Hingga mereka segera menduga kedua dorna itu telah membuat huru hara. Cukong sebenarnya mengangkat pangeran Tiau menjadi penggantinya. Sekarang pangeran Tiau tidak ada, bagaimana ini kata seorang menteri. Mereka jadi kebingungan bukan main. Saat mereka kebingungan datanglah dua dorna bersama pasukannya. Begitu dua dorna itu sampai, mereka bertanya. Mana pangeran Tiau kata mereka. Kami tidak tahu, sedang yang pantas menjadi pengganti Cukong adalah Bukui, begitu mereka menjawab. Tidak, yang pantas adalah pangeran Tiau kata para menteri. Akhirnya mereka bertengkar dan terjadilah perkelahian hebat. Sayang para menteri tidak membawa senjata, dalam pertempuran yang kacau banyak menteri yang setia kepada pangeran Tiau di NASA. Terpaksa mereka kabur dari istana. Dua dorna segera mengajak Bukui ke istana dan langsung dia diangkat menjadi raja. Saat pengangkatan tidak ada menteri yang hadir, hanya Yangbu dan si Tiau saja yang ada di situ. Pangeran Bukui jadi kurang senang dan malu, karena itu berarti dia tidak disetujui menjadi raja. Tahu bahwa Bukui tak mendapat dukungan dari para menteri negeri CE yang lain, Si Tiau dan Yangbu menyarankan agar Bukui mengundang Khoi Tiong dan Khoho, dua menteri senior untuk mohon dukungan. Bukui menurut saja, lalu memerintahkan seorang budak istana memanggil kedua menteri itu. Mendapat panggilan itu, dua menteri itu segera mengetahui bahwa raja CE sudah meninggal. Mereka segera mengenakan pakaian berkabung dan langsung ke istana. Yangbu dan si Tiau buru-buru keluar menyambut kedatangan menteri senior itu. Sekarang pangeran Bukui sudah menjadi raja CE, kami minta tuon-tuon menetapkan kedudukannya, kata si Tiau. Kok Itiong dan Khoho jadi mendongkol, mereka menyaut. Jika jenazah Cukong belum dikuburkan dan sudah mengangkat raja baru, maka kami tidak setuju, kata dua menteri senior itu. Sambil menangis kedua menteri senior itu langsung meninggalkan istana. Bukui kebingungan sekali. Karena urusan penguburan ayah Anda belum dilaksanakan, semua menteri tak mendukung padaku, sekarang bagaimana kata Bukui? Masalah hari ini mirip dengan orang yang sedang menangkap harimau, siapa yang kuat. Dialah yang akan menang, kata si Tiau. Cuan tenang saja, semua ini akan kami mereskan. Bukui yang memang ingin menjadi raja jadi tidak menghiraukan pengurusan jenazah ayahnya. Dia menuruti saja keinginan dua menteri jahat itu. Si Tiau dan Eiji lalu mengatur pasukan dan menjaga istana dengan ketat. Pangeran Kei Hang berpihak dan membela anak Kat Eng yaitu pangeran Poan. Kei Hang mengumpulkan tentara dan mendirikan benteng di sebelah kanan istana. Sedang pangeran Xiang Jin berserikat dengan pangeran Goan. Mereka membangun kubu di sebelah kiri istana. Pangeran Yong tidak mau terlibat perselisihan, dia pergi ke negeri Jin dan minta perlindungan pada Jin Bokong. Yang Bu alias Sek Ji dan Si Tiau yang merasa jerih pada tiga pangeran itu, mereka hanya berjaga-jaga saja di pintu istana tidak berani keluar untuk bertempur. Tiga pangeran pun tidak berani maju dulu. Keadaan seperti itu berlangsung berbulan-bulan, tidak pasti. K.H.O. Ho dan K.I. Tiong akhirnya mengambil putusan, apa boleh buat mengangkat pangeran Bu Kui menjadi raja, asalkan jenazah Raja C.E. Hoan Kong diurus. Mereka berdua datang ke istana, tetapi kedatangannya dihadang oleh Si Tiau dan Ek Ji. Sesudah dijelaskan maksud kedatangan dua menteri senior itu, baru Ek Ji dan Si Tiau Girang. Dua menteri ini menemui Bu Kui, si raja C.E. yang baru. Mereka menasihati Bu Kui agar mengurus jenazah ayahnya dengan baik. Bu Kui setuju, upacara segera diadakan. Semua menteri jadi terharu sekali. Bu Kui juga jadi menangis, dia turun dari kursi kebesaran memberi hormat. Jenazah Raja C.E. Almarhum ada di atas pemberingannya, tetapi selama itu tak ada yang mengurus, tubuhnya sudah mulai rusak dan bau dan penuh belatung. Semua menteri merasa ngeri dan jijik. Mereka jadi sedih dan menangis. Peti mati segera disediakan, mayat segera dibungkus dan dimasukkan ke dalam peti mati. Mereka juga menemukan mayat Ankoji, selir Raja C.E. yang setia, banyak menteri yang memuji kesetiaannya itu. Pangeran Poan, Pangeran Goan dan Pangeran Xiangjin ketika melihat menteri KHO dan Kok mengajak semua menteri melaksanakan upacara berkabung, mereka jadi curiga. Tetapi tidak mengetahui ada masalah apa. Kemudian setelah mereka mendengar kabar jenazah Raja C.E. Hoan Kong sudah diurus, semua menteri telah mengangkat Bukui menjadi Raja C.E., maka musnahlah harapan mereka. Mereka segera berunding. Jika menteri KHO dan Kok yang memimpin upacara, kita tidak bisa berebut lagi kata salah seorang pangeran itu. Segera mereka membongkar kubu-kubu mereka, mereka berdatangan ke istana untuk menyatakan berduka cita. Dikisahkan pangeran Xiao yang lari ke negeri Song. Setelah itu putra mahkota dari negeri C.E. sampai di negeri Song, dia menemui Raja Song Siang Kong, di hadapan Raja itu dia berlutut dan menangis, dia ceritakan bagaimana yang Bu dan Si Tiao telah membuat huru-hara. Raja Song memujuk dan bersedia membantu. Kemudian Raja Song mengumpulkan menterinya diajak berunding. Dulu Raja C.E. Ho'an Kong menitipkan pangeran Xiao kepadaku agar dibantu supaya menggantikannya, kata Raja Song. Sekarang E.J. dan Si Tiao mengacau di negeri C.E. Aku berniat mengumpulkan Raja Muda untuk menghukum mereka berdua. Lalu membawa Xiao ke C.E. untuk menjadi Raja. Aku sendiri akan menduduki posisi Raja C.E. almarhum mengepalai semua Raja Muda. Bagaimana menurut kalian? Aku rasa negeri Song tidak bisa menjadi jago, sebab ada beberapa hal yang tidak sama dengan Raja C.E., kata salah satu menterinya. Raja Song Siang Kong melirik dan mengawasi pada menteri itu, orang itu adalah putra sulung Raja Song Ho'an Kong bernama Pangeran Bak'i. Ketika Song Ho'an Kong wafat Pangeran Bak'i mengalah tidak mau menjadi Raja, maka Song Siang Kong yang menjadi Raja, dan mengangkat dia menjadi menteri. Apa maksudmu? Tanya Raja Song Siang Kong. Negeri C.E. kuat bagaikan gunung Tai, luas bagaik laut Puthe. Mereka punya tanah Longya dan Cekbek yang subur. Mereka juga punya menteri senior Kok dan Kahau. Dulu mereka punya Koan Tiong, Leng Cek, Seupeng dan Pau Syokji yang telah membangun negaranya. Sedang negeri Song kecil dan tanahnya kurang bagus. Tentara dan ransumnya sedikit, menteri militer dan sipilnya juga sedikit. Itu alasanku, kata Bak'i maksudku aku ingin menegakkan kebijaksanaan, kata Raja Song dengan kurang senang. Maka jika aku tidak membantu Chiaw, maka aku jadi kurang bijaksana. Segera Raja Song Siang Kong mengeluarkan surat selebaran, mengajak para Raja Muda di lain tahun pergi mengantarkan Pangeran Chiaw ke negeri C.E. Waktu berjalan dengan cepat sekali, selang tidak berapa lama sudah sampai saat mereka bergabung. Song Siang Kong segera menggabungkan pasukan perangnya pada pasukan perang negeri WI, Chow dan Chow, mengiringkan Kong Chiu Chiaw pergi menyerang ke negeri C.E. Waktu itu Yong Bu alias Sek Ji sudah naik pangkat menjadi suma dan memegang kekuasaan dalam masalah ketentaraan. Pangeran Bu Kui begitu mendapat kabar angkatan perang Song hendak datang menyerang, segera dia perintahkan Yang Bu memimpin tentara untuk menangkis serangan dari Raja Song itu. Si Chiaw tetap tinggal di dalam kota untuk mengurus segala keperluan, sedang KHO dan KOK, dua menteri besar itu diperintahkan untuk menjaga kota.